Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita simak informasi atau isu utama yang kami hadirkan pagi hari ini mengenai nasib jalur sepeda ya di Jakarta. Kami hadirkan dulu beberapa informasi. Ini informasi kemarin. Ini soal sidang pencemaran nama baik terhadap Menko Marves, Rut Bin Sar Panjaitan, dengan terdakwa Haris Hazar dan juga Fathia. Nah, ada beberapa hal yang kemarin disimak juga dalam persidangan. Kita lihat ya apa saja pernyataan yang disampaikan dalam persidangan tersebut. Anda sebagai penjahat, Anda pencuri. Itu kan Anda tidak bisa terima juga. Jadi yang mulia, itu untuk saya sebagai seorang tua, sebagai seorang peka, seorang peka jurid. Prajurid saya di Kompasus sekir lama, saya tidak terima melakukan itu. Tapi itu pun saya selaporkan terhadap yang mulia, saya masih minta dua kali untuk ada dia minta maaf. Itu pun tidak dilakukan. Jadi masih bagaimana? Saudara, saudara-saudara siluhut bicara saja. Kalau begini, kalau saudara siap bincang, saudara menyekat. Saudara-saudara punya kesempatan. Biar tersediaan diri, tapi tidak terima, karena ini tidak bisa bincang. Ada upaya yang bisa saya minta sendiri kepada Sustran, kepada Pak Kolda, tolong kalau Lisa Pak Kolda di mediasi saja. Karena kalau itu saya jengkel sekali, karena saya ditunggu sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disukur dan menjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat dinyakitkan. Saya punya anak buah kubur di daerah operasi Beban yang saya bilang menjahat. Itu sangat penyakit yang sama saya. Tapi itu pun saya mau punya mulia. Ya sudah, dah beda kita maaf, kita buka. Jadi saya lakukan, saya minta dua kali. Mesti bilang, saya ini 76 tahun, oke. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tindai. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan akan bertanggung jawab. Saya inginan, sampai kepada yang mulia, bahwa saya merasa sangat-sangat teranggung jawab ini menyangkut kepada anak susu saya. Karena digital, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya perusahaan, apakah saya punya bisnis. Apa yang tidak terang seberan di negeri ini. Selamat menikmati. Terima kasih.